Dan siapa yang diberikan suatu ujian oleh Allah SWT Satu daripada anak-anak orang Tuhan ini Tepinya tetap bersabar Tetap dia berlakukan dengan baik Diajarkan dengan baik Dia didik dengan baik Diajarkan kejalanan yang baik Jika dia sebaya dilajar sholah Waktunya ngaji dia semua menghaji Waktunya dia belajar ke sekolah Belajar terus subscribe Dia dorong Dia sabar Dengan anak-anak orang Tuhan Apa kata Nabi Ku mengadamu seorang Tuhan Si anak perempuan-perempuan itu Yang memiliki sifat yang kadang-kadang Serang kekurang Amat-amat Gampang-amat Cain-amat Tapi saat perempuan itu Kita bingung dengan Merota Dengan sanggap Baik-kadang Baik-kadang Bung Nanti bisa dikongkong Tinggal dikongkong Tinggal dikongkong Laki-laki Memiliki jiwa Keras Mental Keras Sehingga Apapun Yang mereka datang Dari orang tuanya Mungkin Tentu orang tuanya Tegas Agak Keras Bukan yang merupakan Selatu Ketujian Bukan yang selatu Melanggar Aturan Yang Kesehatan Tapi Melainkan Kekerasan itu Adalah Rupakan Selatu Simbol Rasa Tak Menjawab Soal Kelabu Rahat Sebagai Rasa Tak Menjawab Dalam Diri Anaknya Untuk Anak itu Menjadi Sebagai Anak Yang Pandai Supaya Pandai Memagi Pandai Dalam Belajar Menuntut Tinggal Sebagai Sehingga Anak itu Takkan Tunggu Dewasa Dengan Pendidikan Dalam Pro'ah Menghadap Ibu Dan Sebagainya Saya Itulah Puncak Harapan Dari Setiap Bantuan Meminginkan Anak Tunggu Lebih 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 Maju Dari Bagi Orang Tunggu Sekalipun Dia Orang Alik Sekalipun Dia Seorang Pesunan Seorang Pesunan Seorang Pesunan Seorang Pesunan Top Orang Yang Ingin Alik Lebih 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 Maju Lebih Lebih Bermanfaat Lebih Bermanfaat Sehingga Kadang Kadang Semoga Orang Tunggu Mendidikan Alik Ini Lalu Bukan Senggara Senggara Dibarat Kata Orang Ini Memiliki So Begari Memiliki Samurai Yang Tanjam Siap Untuk Dipenggang Kata Kata Samurai Itu Tidak Dibliarkan Dibliarkan Setiap Hari Bila Masa Filtor Terus Dibliarkan Agar Agar Samurai Tidak Tidak Semakin Tidak Jadi Kadang Kadang Mendidikan Mika Kadang Kadang Anak Itu Ada Yang Cukup Dengan Lompat Belut Tergantung Tinggi Kadang Kadang Anak Ini Perlu 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 Dikerasi Sedikit Dikerasi Sedikit Siapa Siapa Orang Yang Memiliki Muntri Perempuan Anak Anak Perempuan Kata Nadi Apakah Jutuh Satu Tiga Anak Perempuan Lalu Dia Sabar Dia Pergaul Dengan Baik Dia Layari Dengan Baik Dia Tiduk Dengan Baik Dia Sekolah Yang Baik Dia Sabar Yang Baik Apa Kata Nadi Si Anak Perempuan Itu Kera Nantinya Akan Menjadi Sitra Dau Inan Untuk Penghalang Penghadap Dan Penyelamat Daripada Sesuai Habib 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 Siapa Yang Memiliki Tiga Anak Perempuan Wajib Muna Lalu Yang Memilik nya Wajib Habib Munal Lalu Menyayanginya Dia Pergauli Dengan Teruk Kasih Saiz Terhadap Anak Perempuannya Baya Kuluh Munal Lalu Dia Menyambung Nanggung Kehidup Hidup 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 Apalagi terlalu sampai dia punya apa? Sampai seperti kata Alhamdulillah Apa jaminannya? Wajabatullah menjaga alaqatah Maka wajib, berhak, baginya dipas ke dalam soja Allah SWT Apa yang kita katakan ini? Pasti! Ini seharusnya jaminan dari Allah Kenapa tadi? Nabi sampaikan Salah berbana tiga anak kerempuan Lalu seharusnya berkata Bagaimana kalau dua ya Rasulullah? Dua ya Rasulullah Karena berkata Nabi Wajib kanata jenate walaupun dia dua Tidak pasti tiga, dua Masa dia betul-betul didik dengan baik Dia urus dengan baik Dia sekolah yang baik Di sekolah yang baik Insya Allah jaminannya Surah 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 Mereka langsung dibuka panggung, lalu mereka, cemas mereka, setimu di hati, ya Allah, orang tua, kena mengganggu laki, 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 kering banget, dari keraus, ayahnya, kering banget, besar sedikit, dilangkan orang, besar sedikit, dilangkan orang, kalau sudah dilangkan orang, dikawin, sudah dikawin, dibalasan orang, oh, dilangkan semuanya, makanya kedatangan nabi, kedatangan islam ini, untuk menggantar, budaya, budaya jahilnya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahilnya dulu, mereka kecewa dengan anak-anak buku, pria yang tinggi mereka, makanya nabi, berikas, nabi sampaikan, berapa keutamaan, keutamaan, bagi orang yang dikawiniai, dengan anak-anak buku, berbuat, satukan, dua-dua, tiga-kan, apa jaminannya? wajah, tadlah, budaya, sabat, yang didih, hidung yang baik, diperlihara, hidung yang baik, dikilih, terjamin, diperlihara, makan, hidungnya, insya Allah, jangan silahkan ini, saudara, saudara, makanya dalam hadits, dimankah adalah budak, siapa pun yang punya anak perempuan satu, dua, tiga, melalui si perempuan itu, si anak perempuan itu, tidak hidup, 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 walau inginah, dia tidak menginakkannya, walaupun firmanah kita juga memilih menghutamakan anak laki-laki yang timbang anak perhubungannya maka orang itu akan dimasukkan ke dalam saudara wa ta'ala